Menurut aku, ANW itu kayak artwork sih. Jadi emang kita berusaha gimana supaya semua pakaian kita tuh rasanya kayak wearable art. Halo, saya Nadia. Dan saya Ilan dari ANW. Now you're watching Jakarta Fashion Week 35 Female Fashion Frontiers. Jadi perjalanan kita sebagai perancang busana tuh mulai dari aku kecil. Jadi sebenarnya emang interest di fashion itu udah dari pas kelas 3 SD gitu. Terus aku belajar gambar manga. Terus pas les itu aku lebih into gambar si baju-bajunya. Jadi technical drawing kayak gitu-gitu. Jadi manganya berhenti lanjut gambar baju doang. Nah dari situ pas SMP kenalan sama Elaine. Dan kita tuh emang ada jiwa-jiwa fashion dan jualan. Jadi di kelas gitu kita suka gambar-gambar. Terus Elaine. Aku cari kliennya, Nadia gambarin. Terus kita mencoba jual tuh gambar yang kayak lumayan lah ya. Iya. Tapi gak dibuat bajunya. Jadi awal mulainya kan A&W tuh berdiri di era pandemi. Dimana kita mulai semua tuh di rumah. Bahkan Nadia turun tangan sendiri semuanya di rumah. Terus pelan-pelan masih di era pandemi kita bisa mulai sewa studio. Terus studio dari yang kecil kita bisa memperbesar. Kita bisa memperbanyak tim. Terus yang awalnya kita juga mulai tuh ready to wear. Sekarang kita mulai banyak terima custom. Karena orang-orang datang ke kita. Jadi kita juga memperluas segala hal selain tim. Kita kerja networking kita. Juga semuanya kita expand. Jangan takut untuk keluar dari cangkang. Karena dulu aku pemalu banget. Dan kayak dulu tuh susah banget rasanya kayak cari network. Kayak kenalan sama orang baru. Itu kayak the hardest challenge for me. Dan padahal itu tuh yang paling membantu. Membantu kita untuk lebih maju. Kayak ketemu orang baru. Itu bener-bener bisa menginspirasi. Terus kita bisa sharing tentang pengalaman. Mungkin kayak lebih berani untuk ketemu orang baru. Untuk kekhawatiran terhadap karya dan pekerjaan. Mungkin kita lebih mikir kayak kita bisa gak keep up sama trend yang ada. Dan kalau misalnya kita bertambah usia kan. Kan berarti juga kita udah gak ikutin trend anak-anak muda yang zaman sekarang kan. Jadi mungkin itu lebih tricky untuk gimana caranya kita tetap maintain our market. Jadi seiring bertambahnya usia pasti kan penampilan kita berubah. Jadi mungkin kita lebih belajar untuk merawat diri. Dengan pakai moisturizer. Dengan pakai sunscreen. Serum anti aging. Terus juga merawat diri dari dalam kayak olahraga. Terus kayak makan yang sehat. Kayak gitu.